Halo guys jadi di video kali ini aku akan nge-share ke kalian yaitu tips dan trik yang mungkin berguna buat kalian main free fire ini coya tapi sebelum kita lanjut ke videonya pastikan kalian sudah tekan nombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga untuk kalian tekan nombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton coy dan jumpa juga untuk kalian join membership Rizky Hapro ya guys ya oke sih nggak perlu lama-lama langsung aja kita bahas nomor pertamanya coy oke kita mulai nomor pertama yaitu kalian gunakan fps high gg atau fps tinggi guys nah dengan kalian menggunakan fps tinggi ini ini jadi gerakan di vfire kalian itu akan lebih halus gitu guys ya jadi akan jadi halus gitu guys nggak patah-patah lagi ya guys ya nah disini kalian bisa lihat yang di sebelah kiri yaitu kalian menggunakan fps high dan yang sebelah kanan itu menggunakan fps yang normal guys nah disitu ada perbedaannya ya gerakannya itu semakin halus gitu coy nah disini penggunaan fps tinggi ini juga bisa mempengaruhi kalau kalian nih bi mau bikin konten slow mo slow mo gitu ya guys ya kalau kalian pakai fps high nanti gerakan dan slow mo kalian tuh akan halus gitu coy nggak patah-patah gitu guys ya dan di update-an terbaru ini itu kalian bisa menggunakan fps tinggi dengan grafik yang semut ini guys ya yang paling kiri atau yang paling burik gitu coy jadi dengan menggunakan fps tinggi ini itu kalian bisa membuat kita itu bisa gampang headshot guys ya kalau kalian nggak percaya kalian bisa coba sendiri guys atau kalian bisa nonton video ini guys Oke siap kita langsung aja coba di mode class kuat ya yang simple aja disini biar langsung main gitu coy langsung nembak nembak ya Nah disini aku menggunakan m4 dan langsung aja kita buat cari musuh nih Oke tuh musuhnya pada kekiri semua ya geser kita langsung aja ke sebelah kiri coy mungkin musuhnya ini ada di tangga sebelah sini guys kita langsung aja terobos di sini coya nah disitu kan bisa lihat sendiri itu auto headshot semuanya geser itu ada tiga orang langsung kena headshot kepalanya cuy jadi ini triknya sangat mantap kali buat kalian yang pengen jago headshot ini kalian wajib menggunakan fps high gg ya supaya kalian itu bisa lebih smooth dan bisa langsung mengenai di kepala itu coy jadi satu mantap coy Oke kita lanjutnya nomor dua yaitu trik lompat ke samping ya geser nah disini kalau kalian mau lompat ke samping pastikan lompatnya menggunakan analog seperti ini coy nah itu adalah lompat ke samping kalian menggunakan analog ya Nah jadi di update dan terbaru ini tuh kan kalian bisa lompat ke samping tanpa pakai tombol analog ini guys Nah jadi disini tuh kalian memanfaatkan yang namanya fitur mata ini coy ya Nah jadi disini tuh kalian bisa lihat disini ada mata-mata ini kalian tinggal geser ke kanan itu lalu kalian langsung diklik lompat so ya Nah itu akan menjadi lompat ke samping guys Nah trik ini tuh sangat berguna sekali ketika kalian lagi dikejar oleh mobil mungkin ya kan dan kalian mau ditabrak itu kalian bisa lompat ke samping pakai trik ini coy jadi kalian bisa menghindari tabrakan maut gitu ya kan jadi auto aman gitu guys dan disini juga ada kelebihannya kalau kalian pakai yang pakai mata ini itu dia langsung auto lari coy ya jadi dia langsung lari langsung gitu gitu ya kan tapi kalau kalian pakai analog ya Nah disitu lompat ke samping pakai analog itu dia nggak langsung lari coy dia jadi langsung auto berhenti gitu geser jadi itu percuma percuma aja ya geser kalian malah langsung mungkin ditabrak oleh mobil yang lagi mengejar kalian gitu ya kan Nah itu ada trik yang baru menggunakan mata-mata ini coy jadi kalian bisa lompat ke samping seperti ini guys oke kita lanjutnya nomor tiga yaitu trik menghilangkan tombol analog ini guys nah disitu mungkin kalian bertanya-tanya ya Bang tombol analog mu itu ada dimana gitu ya kan Nah ditaruh di pojok analog itu juga tidak ada dan eh disembunyikan dimana juga tidak ada ya kan Nah disini kalau kalian pengen tombol analognya muncul pas disentuh doang itu triknya sebenarnya sangat gampang banget guys ya ya mungkin kalian tuh belum pada tahu gitu Nah tapi sebelum kita lanjut ke triknya pastikan kalian sudah tekan tombol like nya dulu di bawah guys Oke jadi triknya itu kalian masuk ke custom hud disini nah jadi disini kita reset dulu ya guys ya Nah ini kan ada tombol analognya ya disini nah disini kita akan menghilangkannya jadi triknya kalian masuk lagi ke setting ke custom hud disini nah disini tuh kalian pindahkan analog ini tuh di belakang map guys ya kalian pindahkan di belakang yang map seperti ini nah itu kalian bisa langsung analognya itu hilang ya guys ya Nah itu sebenarnya trik yang sangat-sangat simpel banget gitu guys ya menghilangkan tombol analog ini coy tapi trik simpel ini tuh bisa berguna banget karena disini menjadi layar kalian itu tidak banyakan tombol-tombol gitu guys ya jadi tombol-tombolnya itu muncul pas kita pencet doang gitu guys jadi ini sangat mantap kali buat kalian yang pengen mungkin main pepeng shoot pepeng shoot gitu ya kan pengen layarnya bersih gitu kalian bisa taruh tombol analognya itu di belakang map guys dan trik ini juga bisa membuat pandangan kita itu jadi lebih luas gini ya guys ya apalagi kalian transparasikan ke nol semuanya ya tombol-tombolnya seperti ini jadi itu akan menjadi lebih lega ketika kita melihat layar HP kita cuy jadi sangat mantap kali nih guys Oke kita lanjut nomor empat yaitu trik membuang item di dalam tas ya guys ya Nah disini eh kalau biasa itu kalian membuangnya itu satu persatu seperti ini guys nah ini adalah cara yang mungkin mungkin semua orang bisa ya guys ya satu persatu seperti ini nah disini itu ada trik yang sangat mantap disini jadi kalian bisa membuang semuanya guys nah disini itu kalian pakai trik ini itu kalian harus membutuhkan jari-jari kalian gitu ya guys ya Nah disini jari-jari kalian tuh mungkin 3 jari disini ini tuh kalian pencet di semua itemnya disini terus kalian seret guys nah disini kalian bisa lihat sendiri itu itemnya akan terseret seperti ini guys nah ini sangat mantap kali ya guys ya jadi ini lima jari juga bisa ya bisa kalian bisa coba sendiri jadi triknya tuh sangat mantap kali guys jadi ini bisa bisa mempercepat pembuangan item-item yang mungkin kalian pengen buang semuanya gitu kan bisa menggunakan 10 jari juga bisa tuh ya akan bisa coba sendiri di ff-nya kalian bisa coba sendiri guys itu bisa semuanya itu ya jadi kalian geser menggunakan banyak jari juga bisa tuh jadi saat mantap kali nih guys oke kita lanjutnya nomor lima yaitu trik sorting item cuy nah jadi trik ini tuh kalian bisa gunakan buat membuang item-item sampah seperti for creep level 1 dan semua-semua item yang sampah lagi ya jadi disini tuh kalian buka tas dan disini kalian klik tombol yang ini coy nah kalau kalian udah klik tombol yang ini tuh item-item yang sampah atau item-item yang jelek itu akan ada di atas ya guys ya jadi itu kalian bisa langsung buang-buang coy nah jadi trik ini tuh berguna banget ketika kalian tuh habis ngeluting ya guys ya jadi kalau kalian habis ngeluting pasti item-item item itu akan ada ya ada pasti ada item yang sampah-sampahnya gitu coy jadi mungkin kalian mengambil item yang levelnya lebih tinggi itu dan item sampahnya itu akan ada di tas ya guys ya nah jadi kalian bisa langsung buang item-item sampahnya gitu coy jadi ini sangat-sangat berguna banget buat kalian main di FF ini guys ya oke kita lanjut nomor 6 yaitu trik merubah arah global yang ini coy ya nah itu kan arahnya ke sebelah kanan gitu nah disini kita akan merubahnya menjadi ke arah yang berbeda gitu guys ya nah jadi trik ini tuh sebenarnya sudah lama mungkin kalian pada belum tahu gitu nah disini kalian bisa ubah arahnya guys kalian tinggal pencet yang arah-arah yang ini nah itu akan langsung berubah ya nah ini akan ke atas kayak gini nah kalian juga bisa ubah ininya tuh ke samping sebelah kanan atau ke sebelah kiri ataupun ke sebelah bawah ke atas juga bisa cuy ya nah trik ini tuh kalian bisa gunakan buat kalian yang pakai es kepal di sebelah kanan gitu kalian bisa pakai diarahkan ke sebelah kiri es kepalnya jadi ini saat mantap kali guys jadi arahnya itu akan ke sebelah kiri kayak gini guys jadi mantap banget